Halo, Tore Nasen semuanya. Selamat datang kembali di channel gue, Arslan Sky. Di video kali ini, seperti biasa ya, setiap kali ada banner baru yang rilis, pasti akan gue review secepat mungkin. Nah, kali ini untuk banner umah barunya ada si Ea Sakar. Di sini gue nyebut dia pakai pronouns Jepang saja ya, karena lebih enak bagi gue sendiri, yaitu Ea Sakar. Untuk support card-nya, akan gue review setelah gue bikin video review untuk umah musuminya si Ea Sakar. Oke? Nah, bagaimana kemampuan dari Ea Sakar ini? Apakah dia bisa dibawa untuk di next CM atau enggak? Lalu, bagaimana start grow up dia? Bagaimana unik skill milik dia? Dan juga apa saja skill set yang dibawa oleh dia? Akan gue bahas satu persatu di video kali ini. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan kemampuan si Ea Sakar ini, kalian bisa lihat video ini sampai akhir video. Oke? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama dari start grow up yang dia miliki, yaitu Intelligent 30%. Nah, Ea Sakar ini menjadi kuda yang umah musumi ketiga yang punya start grow up di satu start saja. Sebelumnya ada Manhattan Cafe di 30% stamina. Terus ada Taiki Sattel Alter Kostum di 30% power. Nah, yang ketiga ini Ea Sakar di Intelligent 30%. Bisa dibilang start grow up milik dia ini lumayanlah. Karena apa? Semisal, kalian training dia pakai deck support card speed power INT, maka kalian cukup hanya bawa 2 support INT saja atau 1 support INT. Misalnya, untuk next CM ya, kalian bisa pakai Mr. Sibi dan Yuki Nobijin untuk diambil goal skillnya. Sisanya kalian bisa pakai 3 speed dan 1 power. Untuk inheritnya, mungkin kalian bisa taruh ke guards ataupun ke power. Oke? Lanjut ke aptitude yang dia miliki. Yaitu, truth-nya A, medium-nya A, long-nya A, beatwinner-nya A, dan chaser-nya A. Di sini, male aptitude dia dimulai dari E. Kurang lebih sama kayak Tamacan. Si Tamacan juga male-nya E, medium-nya A, dan long-nya A. Karena hal inilah, buat kalian yang pengen bawa Ea Chaser-nya ini di race miles, mau tidak mau, kalian harus naikin miles-nya sampai A. Dengan membawa rate faktor sejumlah 10 atau lebih. Dengan begini, di awal kalian training, itu miles-nya pasti akan naik sampai ke A. Oke? Nah, apabila kalian naikin miles-nya sampai A, maka kalian bisa pakai rotasi race terkuat, yaitu miles, medium, dan long. Sebaliknya, kalau kalian nggak pengen naikin miles-nya, tetap aja dibiarin ke E, maka kalian hanya bisa pakai rotasi medium dan long saja. Nah, kalau udah kayak gini, maka Ea Chaser-nya ini, ketika kalian training di make a new track, akan jadi demerit buat dia ya. Kan di awal training itu kan banyak race di miles ya. Nah, kalau kalian tidak naikin miles-nya, maka kalian nggak bisa ikut banyak-banyak race. hanya bisa ikut di medium dan long distance. Nah, ini merupakan demerit untuk umam musuh yang nggak bisa lari di miles apabila kalian training di make a new track. Termasuk si Ea Chaser-nya ini. Nah, sebaliknya ya. Balik lagi, kalau kalian naikin miles-nya sampai A, maka kalian akan susah untuk mengincar medium ataupun long distance-nya ke S. Kan sekarang udah wajar ya buat ngincar S. Up to dood untuk dibawa ke CM. Nah, kalau kalian naikin miles-nya sampai A, maka kalian akan susah untuk ngincar medium ataupun long S ini. Oke? Lanjut ke skill-skill yang dia miliki. Ada Chaser Strike. Terus ada Thumbling Forward. Ada Up the Pace. Terus ada Moonlight Flash. Ini merupakan gold skill dari Chaser Strike ini. Terus ada Elation. Ini juga merupakan gold skill dari Tumbling Forward. Terus ada Taktisian dan Seren. Nah, dari kesemua skill ini, yang gue rekomendasiin untuk diambil ada Up the Pace, Moonlight Flash, dan Elation. Dua gold skill ini merupakan gold skill baru yang dibawa oleh Ea Syakar. Lanjut ke penjelasan gold skill baru yang pertama. Ada Moonlight Flash. Nah, deskripsi dari skill ini merupakan random lurusan ya aktifnya. Jadi, ini merupakan skill baru dari Chaser Strike ini. Sama kayak itu loh. Kita Sun Black. Kan kalau kita Sun Black itu gold skill long strike yang jadi emas. Nah, kali ini Ea Syakar Chaser Strike-nya yang dijadikan ke emas. Menjadi Moonlight Flash. Sarat aktifnya tentu saja hanya untuk di strategi Chaser saja dan random lurusan. Efek skillnya sendiri yaitu Speed 3500 dan durasi dasarnya 3 detik. Tidak perlu dibahas lagi. Gold skill ini sudah pasti bagus banget dan masuk rekomendasi skill untuk diambil. Karena apa? Ada kemungkinan, semisal kalian bawa Ea Syakar di Long Distance ya. Itu ada kemungkinan skillnya bisa aktif tepat sebelum masuk di Last Light. Nah, kalau sudah kayak gini ya, maka gold skill ini akan menjadi sangat bagus. Oke? Lanjut ke gold skill yang 2, yaitu Elation. Nah, Elation ini merupakan versi gold dari Tumbling Forward. Memiliki syarat aktif, yaitu di Medium Race saja. Random middle leg dan posisinya di antara 5 sampai 9 kalau menurut Champions Meeting. Efek skillnya adalah Speed 3500 dan durasi dasarnya 2,4 detik. Gold skill speed ini termasuk skill bagus untuk di Medium Race. Khususnya untuk Umamusume yang pakai strategi Bitwinner dan Chaser. Karena aktifasi skillnya yang terbilang cukup mudah. Nah, kalau di bagian depan ya, contohnya runner dan leader itu ada Killer Chen, yang merupakan gold skill speed untuk di Medium. Maka, untuk Bitwinner dan Chaser ada gold skill Elation ini. Sayangnya, untuk saat ini hanya bisa didapatkan dari Ea Syakar saja. Nah, Ea Syakar kan bisa lari di Bitwinner dan Chaser saja. Maka, otomatis kalau kalian bawa Ea Syakar ini di Medium Race, khususnya untuk di Next CM, maka gue saranin kalian ambil saja skill Elation ini karena merupakan gold skill speed di middle leg. Yang otomatis skillnya akan menjadi bagus untuk diambil. Oke? Lanjut, sekarang kita ke penjelasan unique skill yang dia miliki. Yaitu Trigger Beat. Memiliki deskripsi ya. Jadi ada precondisinya, yaitu Saisu Kona Iko, yaitu Last Corner. Cudang. Ya, ini loh. Sorry. Bentar, bentar. Nah, ini. Cudang. Berarti posisinya di antara 4 sampai 7. Berada di Inner Vence. Uchirachigawa. Nanti akan gue bahas apa sih Inner Vence ini di slide berikutnya ya. Maka, kondisi aktifnya itu Saisu Coksen, yaitu merupakan Last Strike. Jadi, unique skill milik Yasakar ini punya precondisi di last corner. Harus berada di posisi 4 sampai 7. Berada di Inner Vence. Maka, aktifnya itu di lurusan terakhir. Efeknya itu Speed 3500. Dan, ada juga yang namanya Line Speed 350. Durasi dasarnya 5 detik. Ulti dari Yasakar ini bisa dibilang aktifnya cukup mudah dan cocok dipakai di medium ataupun long distance. Untuk kalian yang tanya apa sih Line Speed itu? Nah, Line Speed ini setelah aniversari kemarin efeknya adalah biar umah kalian itu lebih mudah berpindah jalurnya itu loh. Dan target speednya itu naik. fungsinya itu seperti itu. Misalnya, umah kalian itu berada di dalam ya. Terus, unique skill-nya si Yasakar ini aktif. Maka, si Yasakar ini ada kemungkinan dia berubah jalur ke luar. Berkat adanya Line Speed ini. Oke? Lanjut. Nah, kalian bisa lihat 2 gambar di bawah ini. Nah, tadi kan ada syarat berada di Inner Vence. Inner Vence itu apa sih? Berada di dalam. dekat dengan pagar ini loh. Kan ada kayak pembatas ini loh. Ini loh pembatas ini loh. Nah, Inner Vence itu maka Umah Musume si Yasakar ini harus berada dekat dengan pagar ini. Kurang lebih jarak 1 sampai 2 meteran lah. Gak boleh terlalu jauh. Nah, kalau sampai terlalu jauh sampai kayak gini ya ini kan jauh banget ya. Maka gak bakalan aktif. Nah, gue rasa kalau belum masuk di last corner ujung ya di sekitaran sini kan Umah Musume itu belum mereka itu belum bergerak keluar. Mereka masih berada di dalam sebelum masuk di last corner terakhir. Nah, otomatis ultinya Yasakar ini akan mudah aktifnya untuk nuntasin efek pre-kondisinya itu loh. Dia kan posisi 6 ini. Terus berada di posisi dalam. Anggap saja ini dia udah berada di posisi dalam. Maka beralih ke gambar yang bagian kanan dia ultinya akan langsung aktif. Kalian bisa lihat sendiri. Trigger beat. Di lurusan terakhir kan ini corner ya. Masuk ke lurusan dia langsung aktifin ultinya. Oke. Nah, ini gue udah coba beberapa kali ultinya Yasakar ini konsisten banget aktifnya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu nilai plus buat dia yang membuat dia bisa dipakai di medium race ataupun long distance berkat ultinya yang cukup mudah aktifasinya. Oke. Lanjut. Nah, di sini gue coba ambil contoh lah di race Takaruzga dan Kikasso. Tadi itu gue ambil gambar di Takaruzga ya. Yang merupakan syarat di Next.CM. Maka ultinya Yasakar itu pre-kondisinya itu di area sini. Pokoknya eh, sorry. Pokoknya kalian itu si Yasakar ini di area ini harus berada di dalam. Kalau udah 1 detik atau 2 detik udah berada di dalam maka ketika posisi dia di antara 4 sampai 6 maka pre-kondisinya pasti terpenuhi. Nah, begitu masuk di last track pasti ultinya akan langsung aktif. Oke. Maupun di Kikasso di sini kan kenapa gue ambil Kikasso? karena di relive-nya dia itu Yasakar menang balapan di Kikasso. Maka last corner-nya itu di sekitaran sini. Lalu ultinya akan aktif di last track ini. Juga termasuk bagus. Karena kenapa kok gue bilang bagus? Ruang akselerasinya udah kelar. Udah selesai. Jadi yang dibutuhkan itu speed. Skill speed. Termasuk ultinya Yasakar ini. Oke. Nah, di kedua race tersebut ya seperti yang gue bilang ultinya timing sih Yasakar ini ultinya terbilang bagus untuk timing aktifnya. Dan bisa membantu dia untuk mengejar Uma Musume di depannya. Jadi selama last track lurusan terakhirnya itu bukan ruang akselerasi. Maka ultinya Yasakar masih bisa dipakai atau bagus. Karena aktifasinya yang cukup mudah. Oke. Lanjut. Sekarang kita beralih ke deck support card. Rekomendasi dari gue. Kalian bisa pakai 3 speed plus 1 power plus 2 INT. Inheritnya stamina plus power dan plus guards. Yang kedua kalian juga bisa pakai 3 speed plus 2 stamina plus 1 INT. Ini untuk di long distance ya. Maka untuk inheritnya kalian bisa banyakin ke power ataupun ke guards. Terus yang ketiga ada 2 speed plus 2 stamina plus 2 INT. Inheritnya kebanyakin power dan sedikit speed. Atau kalian juga bisa tambahin guards juga. Oke. untuk deck support card yang kalian bisa sesuaikan dengan support card yang kalian miliki ini. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Bagus kah untuk digaca banner Umamusume kali ini yaitu si Iyasakar ya. Kalau kalian merupakan sim berat atau suka banget sama Iyasakar ini maka langsung saja digaca kalian gak usah mikirin banyak hal apakah bagus atau enggak itu gak usah dibikirin lah. mau jelek apapun itu gaca saja. Kalau kalian udah suka banget sama si Iyasakar ini. Nah yang kedua kalau kalian gaca itu mempertimbangkan bagus kah bagus kah dia atau jelek kah dia maka untuk Iyasakar ini apa ya penilaian dari gue sendiri meritnya Iyasakar ini dia skillsetnya bagus. Dua skillset tadi gold skillnya ya itu yang pertama bisa dipakai di medium race dan bagus banget. Yang kedua itu merupakan skillset yang bagus untuk strategi chaser. Jadi dua gold skill yang dia bawa termasuk skill yang bagus. Terus lanjut itu aktifasi ultinya cukup mudah. Jadi bisa dipakai dimana saja asalkan lurusan terakhirnya itu bukan ruang akselerasi. Oke dan demerit dari Iyasakar ini untuk di skenario make a new track dia gak bisa lari di miles sama seperti Tamacan. Namun kalau kalian maksa pengen banget lari di miles maka kalian wajib naikin aptitude miles sampai ke A. Oke Nah bagaimana performa dia untuk di next CM itu bisa Iyasakar ini dia bisa bersaing dengan Uma Chaser lain contohnya si Gold Sheep. Nah Gold Sheep ini dia punya unique skill yang sangat bagus banget yaitu merupakan skill speed di mid leg plus skill namanya big fan untuk menghilangkan pace down Nah Iyasakar ini dia bisa bersaing dengan Gold Sheep untuk di next CM Tapi untuk dibandingin dengan metanya di Christmas Oguri ataupun Cokobon maka dia udah pasti berada di bawah mereka kurang lebih kalau ditanya bisa dia bersaing untuk di next CM bisa jika dilihat dari unique skill yang muda aktifnya skill set yang dia bawa oke nah bagaimana untuk di long race nah untuk di long race ini masih ada Tamacan yang menempati posisi meta karena apa unique skill dia bisa mendapatkan efek lanjutan punya strike shot sendiri di awal terus stat grow up dia juga bagus punya goal skill namanya hold your tail hack versi goal terus ada majoro break majoro break ini kuat di ultinya untuk di long distance terus juga ada goal sip lagi dia punya recovery sendiri yang bagus banget untuk diambil dan yang terakhir ada narita taishin yang juga punya goal skill akselerasi yang bagus banget untuk strategi jaser apabila kalian bawa di long distance nah mereka semua ini punya kelebihan sendiri nah bukan berarti untuk di long race nanti ini apakah EASAKAR tidak bisa bersaing bisa gue bakal jawab bisa asalkan kalian bisa training dia dengan kondisi level yang sama dengan mereka semua ini cuman kalau ditanya EASAKAR ini berada di posisi berapa jika dibandingkan tamacan dan ke semua keser ini maka kalau di long race itu yang pertama itu tamacan ini udah pasti yang kedua itu goal sim terus yang ketiga keempat ada break ada cafe terus ada narita taisin baru ke EASAKAR oke jadi buat kalian yang gak sim atau gak terlalu suka dengan EASAKAR maka kalian bisa skip gacha kali ini terlebih bulan depan ada alter kostum summer yang mana ada kemungkinan umanya meta coba kalian ingat tahun kemarin ada marzinski summer yang sampai sekarang dia itu masih masuk meta maka tidak menutup kemungkinan next banner alter kostum summer ini salah satu umah musumnya bisa masuk ke jajaran meta untuk saat ini ditambah lagi bulan depan itu ada half anniversary yang kedua yaitu di tanggal 24 maka kalian bisa nabung wortel kalian untuk persiapan di bulan depan oke ini pun termasuk gue sendiri ya untuk banner umah musumnya kali ini gue bakal skip dan akan nabung wortel untuk bulan depan oke nah mungkin review tentang ea shaker ini sampai sini saja ya buat kalian yang masih bingung kalian bisa tanya di kolom komentar like jika kalian suka dislike pun gak apa-apa sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye sampai jumpa di video